Bapak, kenapa masih mau melakukan? Alhamdulillah iya, Alhamdulillah tapi masih dikasih kekuatan sama Allah gitu ya. Cuman aku punya anak, punya cucu, kan mau ngasih sama cucu kan sayang gitu. Kenapa masih mau melakukan? Masih melakukan yang ada kekuatan tenaga bersyukur Alhamdulillah sama Allah gitu ya. Jalan, apa harapan Abah gimana Abah? Harapan Abah kalau mau punya modal ya atau ngikut pambing gitu kan. Bisa gitu ya. Kalau ada modalnya gitu, punya uangnya gitu. Mau. Jalan, terus sampai kapan Abah mau mencabatnya? Ya, kalau nggak ada kerjaan ya. Mungkin, terus. Iya. Ya, kadang-kadang ya apalagi gitu ya, yang kerja gitu. Saya paling cuman, kalau nggak kuat, paling nggak bisa gitu. Bisa berusaha. Ya, kalau nggak punya modal gitu ya, paling-paling ikut sama anak. Ya, kalau udah punya modal ya, udah aja punya rumah. Maunya dekat sama anak, kita punya rumah sendiri. Kalau ada pesen nggak buat anak-anak Abah? Kalau pesennya itu, kalau mau bikin rumah katanya, berdata ke dekat sama anak katanya. Ya, kan kalau anak gitu misalnya. Paling-paling abah ketemu sama cucu Cuma ya jalan ke sana gitu Yang ke rumahnya Ngetemakan sama cucu Iya, sering ketemu Tapi alhamdulillah Kalau sering gitu kesini Sama anak-anak cucunya Dikambil ke sini Apa namanya di apa? Pak Didi Apa? Didi Didi? Iya Usianya berapa? 60 60 tahun? Iya Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Cipangarenan Apa? Kenapa membeli Hasilnya di Cipangarenan? Tidak ada perusahaan Pak Cuma tidak ada Cuma bisanya itu Cuma jualan batu Kenapa tidak ingin jualan yang lain Seperti jualan makanan? Tidak punya modal Tidak punya modal Tidak punya Tidak punya Tidak punya Paling-paling Kalau sehari Ketanya sampai Paling Tidak mobil 13 sehari Iye Cuma di jualan 20 Seharusaha Nanti ya cuman kalau istirahat terus mandi ya sembahyang gitu baru tuh makan iya berat gitu kenapa sih misalnya ketika bisa dapat uang kenapa nggak jualan apa aja yang tenaga yang lebih besar gitu tapi kalau punya modal memang mau gitu itu kan nggak punya modal gitu emang maunya jualan apa? ya kalau mau ya makanan-makanan Pak Bapak pernah nggak ngalamin kayak pencelakaan gitu Pak? apa-apa pencah batu gimana itu saya ceritain itu? pernah Pak gimana saya ceritain itu? sampai itu waktu hujan yang kecil-kecil waktu dulu terus mau mukul pancir tiba-tiba itu kan pancirnya kan ada yang mebar-mebar gitu ya terus pecah mecal sampai saya ke rumah sakit yang nolongnya yang punya lahan yang nyuruh kerja gitu yang nyuruh kerja baru ditolongin gitu itu berarti apa yang pas yang kena? apa-apa yang? ini ping-ping gitu apa hanya? iya patah cuma sedikit tapi sampai ke dalam gitu waktu nggak kerja? nggak lama nggak kerja hampir satu bulan lah ada itu waktu dulu sebelum perceraian sama istri gitu masih punya istri yang tumbuh hampir dua tanah lebih lah iya 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 cuma dicoba aja gitu tapi disini udah tiga lagi? enggak belum kalau abad sendiri punya anak? punya berapa? tiga udah udah cuman gitu kalau ikut sama anak kan nggak biasa gitu cuman kurang enak gitu tapi kalau tak sendirian gitu kan bebas gitu lah udah iya cerita gitu sama anak saya sama bapak katanya udah aja cuman di sini biar cuman cuma satu rumah aja sama anak itu kan kalau sakit atau apa itu kan kekeriatan gitu kalau jauh kan nggak tahu cuman anak gitu cuman anak gitu kalau bapak sakit anak misal nandamak nggak tahu kan ini cuman gitu tapi harus sering berputus? sering alamu paling ya kadang-kadang tergantung itu nggak ada kerjaan gitu kalau nggak kerja sini kalau sakit cuman kabar-kabar bilang sama itu dede atau tetangga di sini kekuatan kubatan t이스 kubatan lupa pukatan